Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Pedia Saudaraku, istri-istri Nabi Muhammad SAW merupakan para wanita yang mulia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat Mereka merupakan para wanita yang senantiasa mendapatkan gelar umul mu'minin yaitu ibu dari orang-orang yang beriman Selain itu, mereka nantinya akan selalu mendampingi Rasulullah SAW di syurga Lalu siapa saja kah istri-istri Nabi Muhammad SAW berikut ulasannya Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan agar lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel Doa Pedia seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam Ada pun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat 13 istri-istri Nabi Muhammad SAW dan sifatnya Yang pertama, Khadijah binti Khuailid Khadijah binti Khuailid adalah seorang wanita yang berasal dari bangsa Kuroish Beliau lahir pada tahun 68 sebelum hijrah Tetapi beliau terkenal memiliki kemuliaan baik dari segi nasab maupun akhlaknya Rasulullah SAW pernah bersabda Wanita terbaik ialah Maryam, Putri Imron, dan Khadijah Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Status Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah adalah janda yang ditinggalkan wafat oleh dua suami terdahulunya Yang bernama Abi Haleh Al-Tamimi dan Otaq Al-Makzomi Bagi Rasulullah, Khadijah adalah istri beliau yang pertama Dan selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah melakukan poligami Kecuali setelah Khadijah wafat Khadijah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Setelah Aisyah RA Bahkan karena kecintaan beliau terhadap Khadijah membuat Aisyah cemburu Yang kedua Saudah binti Zama'ah bin Qais RA Saudah binti Zama'ah bin Qais RA Merupakan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat Beliau merupakan satu-satunya istri Rasulullah hingga beliau menikah dengan Aisyah Saudah binti Zama'ah bin Qais RA merupakan janda dari seorang sahabat bernama Sakron bin Amr Al-Amiri Yang wafat di Halasyah Lalu datanglah Rasulullah meminang Saudah Dan akhirnya beliau menikahi Saudah binti Zama'ah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah Saudah binti Zama'ah bin Qais RA adalah salah satu istri baginda Rasul yang taat dan setia hingga beliau wafat Ketika Rasulullah hendak menceraikannya Maka Saudah pun memohon agar Rasulullah tidak melakukan hal itu Yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq RA Ummu Abdillah Aisyah Ash-Shiddiq adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Saudah binti Zama'ah bin Qais RA Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq Keistimewaan lain yang dimiliki Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA adalah bahwa kesuciannya telah diakui Allah dari atas langit ketujuh dan malaikat telah menampakkan Aisyah kepada baginda Rasul sebelum beliau menikahi Aisyah Ummu Abdillah Aisyah Ash-Shiddiqoh binti Ash-Shiddiq adalah wanita yang paling ditintai oleh Rasulullah Pernikahan beliau Rasulullah s.a.w. dengan Aisyah terjadi pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian Tepatnya 2 tahun 5 bulan setelah peristiwa hijrah serta setahun setelah pernikahan beliau dengan Saudah binti Zama'ah berlangsung Saat menikah dengan Rasulullah s.a.w. Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq berumur 6 tahun Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih gadis atau perawan Dia adalah istri Rasulullah yang paling paham tentang agama serta yang paling pandai Bahkan secara mutlak dia adalah wanita terpandai diantara para wanita lainnya Yang keempat Hafsah binti Umar bin Khotob r.a. Hafsah binti Umar bin Khotob adalah seorang janda di mana suaminya yang bernama Hunais bin Khuzafah al-Sahmi Telah meninggal sekitar tahun 2-3 Hijriah pada saat terjadinya Perang Badar Hafsah binti Umar bin Khotob menikah dengan Rasulullah s.a.w. ketika berusia 21 tahun Pernikahan tersebut terjadi pada tahun ketiga Hijriah Hafsah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah selama 8 tahun Dan ketika usianya menginjak 29 tahun Rasulullah wafat Yang kelima Zainab binti Khuzaimah r.a. Zainab binti Khuzaimah r.a. tergeral dengan kedermawanan yang ia miliki Sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin Ibunya orang-orang miskin Beliau berasal dari bangsa Kuroish dan merupakan janda dari seorang pahlawan pada masa terjadinya Perang Uhud Yang bernama Abdullah bin Jahsi r.a. Zainab binti Khuzaimah r.a. dinikahi Rasulullah s.a.w. pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah Akan tetapi ketika pernikahan tersebut belum mencapai 8 bulan Zainab binti Khuzaimah r.a. wafat Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul akhir tahun 4 Hijriah Tepatnya ketika Zainab binti Khuzaimah berusia 30 tahun Cenazahnya dimakamkan di Baqi Yang keenam Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah r.a. Sebelum menikah dengan Rasulullah Ummu Salamah merupakan istri dari seorang muhajirin yang pertama kali memeluk Islam Yang bernama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurish Akan tetapi pada tahun 4 Hijriah Abu Salamah meninggal dunia Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah r.a. dinikahi Rasulullah s.a.w. ketika dia berusia 28 tahun Yaitu sekitar tahun 4 Hijriah Kemudian yang ketujuh Zainab binti Jahsi bin Rabab r.a. Sebelum menikah dengan Rasulullah Zainab binti Jahsi bin Rabab bernama Barra Dia adalah istri dari Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat dari beliau Rasulullah s.a.w. akan tetapi dalam pernikahan mereka terdapat ketidakcocokan sehingga keduanya pun bercerai Pernikahan yang terjadi antara Rasulullah dan Zainab binti Jahsi bin Rabab berlangsung tanpa adanya wali dan saksi Pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulqadah tahun 5 Hijriah Akan tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. dan Zainab binti Jahsi bin Rabab menikah pada tahun 6 Hijriah 8. Juwairiyah binti Al-Haris r.a. Juwairiyah binti Al-Haris adalah janda dari Mustafi bin Sohwan yang meninggal dalam peperangan yang terjadi antara pasukan Nabi Muhammad dengan Bani Mustalik Di lembah Al-Muraisi yang merupakan salah satu daerah sumber air bagi Bani Mustalik Juwairiyah dianggap sebagai wanita yang paling berkah bagi kaumnya karena setelah pernikahnya dengan Rasulullah Banyak sahabat Nabi yang membebaskan budak mereka yang berasal dari Bani Mustalik 9. Ummu Habibah binti Abi Sufwan r.a. Ummu Habibah adalah saudara sepupu dari Usman bin Affan Ibunya yang bernama Safiyah binti Abil Ash adalah saudara dari Affan yang merupakan ayah dari Usman Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan telah menikah dengan Ubaidillah bin Cahsi Akan tetapi suaminya tersebut meninggal di Habasya Dari pernikahannya itu, Ummu Habibah binti Abu Sufyan dikaruniai seorang putri yang bernama Habibah 10. Safiyah binti Huya'i bin Akhtar Sebelum menikah dengan Rasulullah, Safiyah binti Huya'i bin Akhtar pernah menikah dengan dua lelaki Yang pertama dengan Salam bin Mashkam ketika ia belum masuk Islam Dan setelah berpisah, lalu Safiyah binti Huya'i bin Akhtar menikah dengan Hinana bin Abil Khatik Yang akhirnya terbunuh ketika kaum muslimin menaklukkan Bani Nazir Sementara itu, Safiyah binti Huya'i bin Akhtar menjadi salah satu budak tawanan Pernikahan Rasulullah s.a.w. dengan Safiyah binti Huya'i bin Akhtar terjadi pada tahun 7 Hijriah Yaitu setelah Bani Nazir berhasil ditaklukan Safiyah binti Huya'i bin Akhtar disebut sebagai wanita sadikah oleh Rasulullah s.a.w. Yang artinya adalah wanita yang jujur imannya Maimunah adalah saudara dari ibu kandung Khalid bin Walid yang bernama Lubabah Ashugrah Selain itu, Maimunah binti Al-Haris r.a.w. juga merupakan saudara seibu dari istri Rasulullah s.a.w. yang bernama Zainab binti Huzaimah Pernikahan antara Rasulullah s.a.w. dengan Maimunah binti Al-Kharis r.a.w. terjadi pada bulan Zulkadah tahun 7 Hijriah Seusai umroh kode Maimunah binti Al-Haris r.a.w. meninggal pada tahun 61 Hijriah di Syarab Yaitu ketika beliau sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah haji Jedasahnya dimakamkan di Syarab Selain kesebelas istri tersebut, beliau Rasulullah s.a.w. juga memiliki dua budak wanita Yaitu yang pertama, Mariah Al-Kibtiyah Mariah Al-Kibtiyah merupakan hadiah yang diterima Rasulullah dari Raja Mukaukis Sebagai jawaban atas surat beliau Yang mengajaknya untuk memeluk agama Islam Dari Mariah Al-Kibtiyah, Rasulullah s.a.w. mendapatkan seorang putra yang bernama Ibrahim Akan tetapi Ibrahim meninggal ketika usianya belum genap dua tahun Yang kedua, Rayhanah binti Zaid Al-Quradziyah Rayhanah awalnya adalah seorang tawanan dari Bani Kuroizah Lalu Rasulullah s.a.w. menjadikannya sebagai budak Akan tetapi pendapat yang lain menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. telah mebebaskan Rayhanah binti Zaid Al-Quradziyah Lalu menjadikannya istri Dan itulah 13 istri-istri Nabi Muhammad s.a.w. dan sifat-sifatnya Semoga informasi ini menambah pengetahuan kita Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh